Presiden Joko Widodo menyerahkan daftar isian pelaksanaan anggaran 2015 atau DIPA 2015 secara simbolis kepada 5 Kementerian Negara. Dari 22.000 DIPA untuk Kementerian Negara dan Gubernur, jumlahnya mencapai 647,3 triliun rupiah. DIPA yang diserahkan Presiden ke Kementerian dan Gubernur terdiri atas 2 DIPA, yaitu DIPA Kewenangan Satuan Kerja Pemerintah Pusat sebanyak 18.648 DIPA dengan jumlah Rp627,4 triliun rupiah. Dan DIPA Kewenangan Satuan Kerja Pemerintah Daerah sebanyak 4.139 DIPA sejumlah Rp19,9 triliun rupiah. DIPA 2015 untuk Kementerian Lembaga masih menggunakan nomoklatur struktur Kabinet Indonesia bersatu jilid 2. Presiden mengingatkan semua Kepala Daerah dan Kementerian agar cepat menyelesaikan DIPA sehingga masyarakat dapat langsung merasakan hasilnya. Tadi sudah diserahkan DIPA dan saya meminta kepada para menteri, kepala lembaga, pemerintahan non-kementerian, dan Bupenur untuk segera bekerja keras untuk mencapai program-program realitas yang sudah kita sampaikan. Dan kita juga mengharap agar diselesaikan kendala dan hambatan yang dihadapi dengan cepat. Saya kira kita ini menghadapi banyak kendala-kendala di lapangan, tetapi kalau bisa diselesaikan dengan cepat, rakyat akan merasakan langsung manfaatnya. Dan mari kita gunakan sebaik-baiknya uang rakyat ini, ini bukan uangnya pemerintah dan juga bukan uangnya presiden apalagi, tapi ini adalah uangnya rakyat, amanah dari rakyat, dan harus kita kembalikan sebesar-besarnya untuk rakyat memberikan kejahteraan dan kemampuan.